selamat menikmati sepatnya di stasiun terminus di jalur ini yaitu stasiun Baya sebelum saya mengunjungi bangunan utama dari stasiun Baya saya menemukan sesuatu yang unik yaitu ada fondasi jembatan yang berada persis di samping jalan raya Malimping Baya fondasi jembatan ini masih bisa terlihat jelas dari samping jalan raya ya teman-teman lurus ke situ menuju ke arah stasiun Baya sebaliknya menuju ke arah stasiun Malimping sangat jarang sekali teman-teman ada jembatan yang masih tersisa di jalur ini lihat ya teman-teman berilah tampak dekat dari fondasi jembatannya sayang sekali rangka di antara jembatan ini apakah rangka terbuka atau apa itu tidak tersisa jadi hanya rangka sisinya saja ini terbuat dari batu kali ya teman-teman makanya tetap kokoh sampai sekarang meskipun sudah non aktif sekitar tahun 1951 atau sudah lebih dari 70 tahun saat jalur ini dibuat oleh Jepang ya mata banget sebelum stasiun Baya ada jembatan yang masih tersisa rangkanya oke kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke bangunan pertama stasiun Baya oke teman-teman setelah tadi dari jembatan x jalur kereta api yang berada di persis di samping jalan raya malingping Baya akhirnya saya berada di persis di area x stasiun Baya stasiun terminus di jalur kereta api buatan Jepang rintas sakati Baya yang beroperasi hanya sekitar 7 tahun saja dari tahun 1944 sampai 1951 stasiun Baya ini memiliki kode BAH ya teman-teman dengan letak kilometer di KM 89 plus 200 lintas sakati Baya atau terminus di jalur ini buat warga sekitar ya dahulu tanah disini merupakan jalur kereta apinya jalur Baya stasiun Baya hanya memiliki 2 jalur kereta api namun kata warga sekitar ada sekitar terusan ke arah timur dari stasiun Baya terusan dari stasiun Baya ini ke arah timur yaitu ke arah stasiun Gunung Mandur lebar sepurnya itu hanya 700 mm dan juga peninggalan sejarah dari jalur tersebut sepanjang 5 km juga lebih sedikit jika dibandingkan jalur sakati Baya terus saya eksplor jalur sakati Baya seharian terus saya hanya mendapatkan stasiun Malimping dan juga stasiun Baya ini halte-halte dan jembatan tidak banyak yang saya temukan bahkan tidak ada mungkin karena efek saya mencarinya kurang teliti atau memang betul-betul sudah tidak ada oke sekarang saya persis berada di wilayah emplasmen stasiun Baya yang dimana emplasmen tersebut berubah menjadi lapangan sepak bola nah oke teman-teman setelah sekian banyak informasi yang saya dapatkan warga sekitar mengatakan bahwa bangunan ini dahulu merupakan bangunan utama dari stasiun Baya memang kalau kita lihat ya teman-teman bangunan seperti itu persis seperti bangunan lama dengan batu bata tebal dan lebar namun sayang sekali bekas peninggalan dari stasiun Baya hanya segini saja hampir mirip dengan peninggalan yang ada di stasiun Malimping karena memang jalur tersebut sudah nonaktif sekitar tahun 1951 jadi memang memungkinkan bahwa jalur tersebut itu berubah menjadi pemukiman warga bahkan stasiunnya tersendiri pun berubah menjadi pemukiman warga mengenai dia tampak dari stasiun Baya stasiun Terminus di jalur mati Saketi Baya di KM 89 plus 200 oke teman-teman jadi dahulu di sekitar sinilah jalur kereta api terusan menuju ke arah gunung Mandur namun jejak rel sama sekali tidak bersisa di sekitaran stasiun Baya ini mungkin karena efek sudah terlalu lama nonaktif sudah lebih dari 70 tahun nonaktif jalur Saketi Baya ini oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas stasiun Baya stasiun Terminus di jalur kereta api Saketi Baya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati